Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kembali lagi bersama saya Ranu Firestop Nah di video kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan Hebel Nah satu kubik Hebel berapa meter persegi untuk perhitungannya Nah disini ada dua ukuran Hebel itu sendiri Yaitu yang pertama itu adalah panjangnya 60 cm, tingginya 20 cm, kemudian lebarnya 10 cm Dan yang kedua itu adalah panjang 60 cm, tinggi 20 cm, dan lebar 7,5 cm Nah di video kali ini kita akan membahas berapa sih untuk kedua material tersebut, Hebel tersebut Untuk konsumsinya itu berapa meter persegi Saksikan terus, jangan skip videonya, tonton terus sampai selesai Oke mari kita belajar bersama Oke teman-teman, nah disini kita akan membahas yang awal tadi Yaitu adalah Hebel ukuran panjang 60 cm, tinggi 20 cm, kemudian lebar 10 cm Yang kedua itu adalah panjangnya 60 cm, tingginya 20 cm, lebarnya 7,5 cm Oke kita akan hitung berapa satu kubiknya untuk masing-masing Hebel ini Itu ngitungnya gampang sekali ya teman-teman ya Yang pertama itu adalah kita hitung untuk kubikasinya sendiri ya Yang pertama itu adalah kita hitung, ini kita jadikan meter ya teman-teman ya 0,2 meter x 0,6 x 0,1 Ini ketemunya kita pakai kalkulator ya teman-teman supaya akurat 0,2 x 0,6 x 0,1 Teman-teman ketemunya itu adalah 0,12 meter kubik Ini untuk satu ya, untuk satunya Jadi untuk menghitung jumlah satu kubiknya itu berapa Yang kedua itu adalah 1 meter kubik dibagi 0,012 meter kubik Nah kita bagi lagi 1 dibagi 0,012 Nah ketemunya itu adalah 83 Hebel atau buah ya Dan ini udah ketemu nih, udah buah Kemudian untuk yang kedua itu adalah Sama sistemnya 0,2 x 0,6 x 0,075 Kita kalikan lagi, sama dengan yang tadi 0,2 x 0,6 x 0,075 Ketemunya itu adalah 0,009 kubik Untuk satu buahnya Kemudian kita hitung 1 meter kubik dibagi 0,009 kubik Jadi ketemunya itu berapa 1 dibagi 0,009 Nah ketemunya itu adalah 111 buah Nih bedanya teman-teman ya Jadi jumlahnya lebih banyak Untuk kubikasinya Kemudian kita akan menghitung Yang kedua itu adalah kita akan menghitung Konsumsinya ya Menghitung 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 meter persegi penggunaannya ya teman-teman ya Berarti itu ini 0,2 x 0,6 x 83 buah Nah ketemunya kita perkalikan 0,2 x 0,6 x 83 Nah satu kubiknya itu adalah ketemu 9,96 meter persegi Ini ketemu nih teman-teman Jadi kalau menggunakan material Hebel ukuran yang tebelnya 10 Ketemunya 9,96 meter persegi Dan untuk yang kedua Kita bagi lagi ini Menghitung berapa meter perseginya Nah itu Sama 0,2 x 0,6 x 0,6 x 0,6 x 111 buah Oke kita perkalikan lagi 0,2 x 0,6 x 111 Dan ketemunya ini Nah ini ya teman-teman ya Ketemunya adalah 13,32 meter persegi Nah ini perbedaannya itu sendiri Untuk hebel yang ukurannya 20,60,10 itu Satu kubiknya ketemunya 9,96 meter persegi Kemudian yang kedua itu 20,60 dengan tebal 7,5 cm Ketemunya 13,32 Nah ini harus kita pahami Benar-benar ya teman-teman Karena kalau kita belanja untuk material itu sendiri Kita pastikan volumenya berapa Penggunaan dari ukuran hebel itu sendiri berapa Jadi kita tinggal perkalikan aja Dari satu kubiknya Yang ini Dan yang kedua adalah Yang tebalnya 7,5 cm Yang ini Begitu teman-teman Dan juga perhatikan juga Cara pemasangan hebel itu sendiri Pemasangan hebel itu sendiri Harus zigzag ya teman-teman ya Misal Kita pasang hebel Kita anggap ini adalah dindingnya Kita pasang dari bawah Segini Ini Dan ini Tingkatkan keduanya Kita pasang di Jangan sampai satu garis ya teman-teman ya Yang kedua Yang ketiga Tinggal mengikutin Areanya Yang berikutnya Eh seolah-olah nih teman-teman Dan Ini 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 Nah begini teman-teman Cara menghitungnya Tinggal kita menghitung jumlahnya Kalau yang ini ukuran 83 biji Ketemunya 9,96 meter Kemudian yang tebalnya 7,5 cm Ketemunya adalah 13,3 cm 2 meter persegi Oke Teman-teman Terima kasih Untuk Support video ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Apabila channel ini Membantu dalam Perhitungan Bangunan Anda Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih